Intro Satu hari pas lakinya lagi di WC Minta tisu datang bininya disorong gadget dari bawah Ini tisu yang disini Karena kan gak semuanya juga bisa Bisa didapatkan dari situ Kita sekarang ke 2021 ke 2022 Kita kan melihat Generasi kita ini yang paling istimewa Banyak perubahan Aku dari mulai pakai telepon Pertama yang putar Kemudian yang pertama yang fix telepon Kemudian yang pencet tombol Pertama bukan itu berhiar di seboga Kalau mau bertelepon engkol dulu Operator Tolong berhentungan Sampai sekarang Mana terbayang kita bahwa kita bisa bicara Tanpa kabel Unbelievable Tapi terjadi Sekarang kita bisa bicara begini Unbelievable Ada yang mengatakan juga nanti Mungkin 10 tahun dari sekarang Atau 20 tahun dari sekarang Ketika kita udah gak ada Ini lebih dasar lagi Mungkin Aku bisa berada di tempat Bang Halis Di sampingnya Ya avatar Apa gitu Bisa disana Jadi itu bisa terjadi Jadi kita Kata orang begini ya Kita Menyesuaikan diri Dengan lingkungan sekitar kita Jadi tidak lingkungan kita yang menyesuaikan diri Kita yang menyesuaikan diri Bagaimana Kau udah dipancing tadi Ya memang apa namanya Berbagai platform Itu harus berjalan Seiringan Saling isi-mengisi Jadi koran cetak Didukung oleh Media digital Begitu juga Sebaliknya gitu loh Jadi bisa saja digital Mengejar waktu Mengejar kecepatan Sementara cetak Lebih menyempurnakan Lebih dalam Jadi isi-mengisi Janganlah pula nanti Isi koran itu Sama dengan yang di digital Kalau sama dengan yang di digital Ngapai pula orang Membaca media cetak ini Jadi dia saling isi-mengisi Jadi ada dua platform Yang harus dipakai oleh Masyarakat Walaupun sebenarnya Kan ada Bersapat tentang Pantari ya Bahwa segala sesuatunya Akan mengalir Dan mengalir Mengalir terus-menerus Dimanakah titiknya kelak Endingnya dimana Bukan tidak mustahil Dia kembali lagi Ke pangkal Mungkin kita Pada masa itu Sudah tidak hidup lagi Nah itulah Apa namanya Romantisme Saya gitu loh Bahwa pada waktunya Kehidupan itu akan Apa Siklus ya Dan memang banyak kan Faksa-faksa Kita menunjukkan Yang dulu Populer Dan dilupakan Kemudian sekarang Kembali muncul Kita tidak tahu Apa yang terjadi Apa Dengan masa depan ini Karena Meramal Masa depan itu Sangat apa Susah sekali ya Ada yang namanya Takdir Ada evolusi Ada reformasi Ada revolusi Tetapi bagaimana kah Kesudahannya Nah ini dia Dan itu Seharian bisa meramal Bahkan Nostradamus pun Tidak bisa meramalkan Benar Itu dia Jadi memang Bukan tidak mustahil Kembali Ke pangkal Ketika Kejenuhan Mulai Para jalela Kalau sudah Terlalu Serba Digital Serba Online Orang mungkin Akan kehilangan Sesuatu Yang lebih bersifat Tradisional Gerinduan Gerinduan Pada masa lalu Yang sudah lama Tercerabut Ya ini kan Manusia kan Punya apa Punya Nostalgia Punya kenangan Itu kan Masuk ke generasi Pak Mbak Mas Ya 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 Pernah Merasakan itu Tapi pada generasi Sebenarnya Begitu lahir Dia sudah tidak Mengalami itu Dia tidak akan Bernostalgia Itu dong Namanya nostalgia Kan sudah pernah Dialah Dia menghadapi Kejenuhan Kejenuhan Dan kemudian Dia ada cari Tapi forward Ya ke depan Mungkin dia Kalau ke belakang Jadi ada joke Mungkin bukan joke Satu kenyataan Jadi seorang cucu Yang usianya Kira-kira 10 tahun Naik Ke gudang Di rumah kakeknya Dia dapat lah Di situ mesin ketik Dia tanya Apa mesin ketik ini Opa Wah Ini untuk menulis Dia bilang Wow Great No battery Tidak pakai baterai Bisa nulis Katanya Yang dia tahu Kalau dia harus Tidak pakai listrik Yang dia tahu Komputer Harus pakai listrik Pakai baterai Nah itu Mesin ketik Luar biasa Ini pengetahuan orang Nah bisa begitu Kagumnya kita Ingatkan Waktu kita pertama Mesin ketik Wah bangga kali Sekarang Menengoknya pun Tak mau Aku mau Mengambil Kata-kata Bersiar Tadi sepan ramal Aku tidak Mengadakan penelitian dulu Apa sebab orang Banyak berkumpul Di Kedai-kedai kopi Membahas Itu adalah Membahas ramalan Yang termuat Di dalam koran itu Waktu dulu kan ada Zaman Toto Zaman SD Dengan Gambar-gambar itu Itulah Memecahkan ramalan Sesuai berlamai-lamai Oke Aku akui ya Aku akui dimana Makanya aku bilang Gini Pak Kalau kita bicara Karena kita pernah Ngalaminya Beda Misalnya contoh Kerinduan saya Dengan Miesup Karena saya pernah Makan Miesup dulu Anak-anak sekarang Tidak pernah rindu Miesup Dia tahu juga Enggak Nah kan sama juga Misalnya yang abang Ceritakan Kan kita-kita Begitu kita Sudah lewat Digantikan oleh Generasi milenial Sudah gak ada itu Hari ini tahu gak abang Apa jadi kendala Ini sebentar lagi Aku mau pamit juga Miniku Mau perpanjang SIM Itu bisa digital Bisa online Tapi istriku bilang Enggak Aku ke sana gak ngerti Aku Nah coba Nah inilah yang Yang hati ini Ada kelemahan digital itu Seperti aku bilang tadi kan Kalau kita membahas Ramalan Ramai-ramai Melalui media cetak Itu terlihat Itu ramai Cuma kalau melalui digital Masing-masing Pegang ininya Tidak ada Perlebih lagi Memang sekarang Sudah ada Huawei Tidak ada Itu dikaitkan dengan Yudi Memang orang Medan Dukun Dibi dulu Membuat Merumuskan penelitian Bersama Jibu Alam Se-Sama Lukman Hakim Metodologi penelitian Sebenarnya Larinya kan Kesitu Ada yang berdasarkan Prediksi Ada yang berdasarkan Ekonomi Ekonometri Yang berdasarkan Perhitungan Jadi tidak sama dengan Ramal-meramal Buntut Atau Kode Buntut Tapi banyak Kebenarannya Kadang-kadang Banyak Kebenarannya Perspektif Perubahan Ke masa depan Kalau perlu Pakai Itu sudah menjadi Suatu Kunci Jawaban Dan banyak Tepat pula Itu kan Balik-balik lagi Itu kan Di secara generasi Atau karena kita ini Sudah memang Generasi Jaman Makanya kita Berkarenan itu Kan ini kita Sumpah kan Di atas 65 Pak Idrus Betul Pak Idrus itu Kita generasi Generasi Ramalan itu Identik dengan Judi Generasi sekarang Ramalan Tentang Perubahan Ke masa depan Itu loh Ya Ya Dan Bukan tidak Misbah Terjadi apa Kejenuhan Dan kebentuan Dan orang Akan terus Mencari-cari Apalagi yang baru Padahal Tidak ada yang baru Di bawah Kolong langit ini Nah Di dalam Pencarian itulah Kemungkinan-kemungkinan Orang kembali Melengok Masa lalu Ada Kerinduan yang Lebih Humaniora Yang tidak terlalu Teknologis Yang tidak terlalu Apa Digitalis Karena sudah Di apa Sudah Sudah bergumul Dan bergulat Dengan Digital Dan teknologi Kemudian ada Sesuatu yang kurang Dada Hampa Rohani Kosong Gitu Apa ini Dalam pencarian-pencarian Macam itu ya Bukan tidak mustahil Itu yang sama Pemanfaatan aja Jadi misalnya contoh ya Kalau digital ini Lebih kepada sekarang ini Kan komunikasi Jadi ada orang Mengatasi masalah hidup Dengan alat-alat Apa Yang Masalah Teknologi Itu digunakan Itu aja Tapi kalau kita bicara Oh kita mau Kemudian rame-rame Gimana Mau kembali Misalnya Tapi prosesnya Itu bisa digital Buking hotel Ini itu Dan sebagainya Itu semua bisa dengan digital Jadi persoalannya Kalau gak bisa Bukan all Bukan total Suma dengan itulah Tapi ada Ada hal-hal Memang Harus natural Back to basic Back to natural Kita balik ke alam Jadi itu yang harus Yang 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 Jadi ada orang A priori Seolah-olah digital ini Akan bertampak Semuanya enggak Ada hal-hal Memangnya Kita butuh Jadi Apapun Sekarang Aplikasi apapun Yang datang Kita terima Kita coba Tapi ngomong-ngomong Ini Aku rasa udah hidup Lampu di masjid Mulai Jadi Aku rasa kita harus Tuntaskan sampai disini Ya Apapun Sebenarnya Aku percaya Aku juga berhutang Udi nih Pesiar Pada media Cetak itu Lalu Ketika tulisanku Pertama kali Dimuat Di waspada Luar biasa Bangkanya Koran Ku lipat Ku taruh Di kantong Ku belakang Dua Ketua kemana-mana Aku tunjukkan Lihat Aku tulis Aku tulis Aku tulis Bangga Sekarang Nulis Banyak-banyak Di facebook Belum Tentu Bangga Jadi Udahlah Apa boleh buat Kita ikuti Jadi begini Aku senang Bahwa Di akhir tahun ini Aku Tanya Mengajak Kawan-kawan Berpikir Positif Bagaimana Kita melihat Tadi Gubsu Yang menjewer Orang Anggap Hal yang positif Yang lucu Dan membuat Kita tertawa Dan kalau Kita tertawa Maka kita bahagia Maka tahun baru Yang kita masukin Sebentar lagi pun Itu akan menjadi Bahagia Bagaimana Pak Halis Oke Saya setuju Antara kita Antara kita pun harus Saling jewer Menjewer Supaya untuk 2022 Kita melangkah Lebih bagus Sebagi Kan begitu Oke Oke Kita jumpa Di tahun depan Dan Kalau begitu Happy New Year Ya Semuanya bahagia Oke Assalamualaikum Should old acquaintance Be forgot And never brought to mind Should old acquaintance Be forgot And days of old Langs I Altyazı M.K. Adils